Ruben Onsu kini akhirnya bisa bernapas lega, pasalnya Polres Metro Jarta Selatan sudah menangkap penjuri di toko kue miliknya. Penjuri tersebut ditangkap di kawasan Pisangan Cipata Timur Tangerang Selatan pada Kamis 13 Oktober 2022 lalu. Kasat reskrim Polres Metro Jarta Selatan Kompol Irwandi Idrus mengatakan, penangkapan dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan. Pihaknya mengidentifikasi berlaku dari hasil rekaman CCTV di tempat kejadian. Pada hari ini, Senin 17 Oktober 2022, polisi juga memanggil Ruben Onsu sebagai saksi korban untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bahkan Ruben Onsu diketahui juga bertemu dengan maling yang mencuri di toko kuenya itu. Pertuan tersebut berlangsung di Polres Metro Jarta Selatan, disalah-selah menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas kasus pencurian ini. Dikatakan Ruben, ia bertemu dengan sang pencuri untuk memastikan apakah dirinya mengenali orang tersebut atau tidak. Atas kejadian ini, Ruben Onsu pun mengambil pelajaran terkait betapa pentingnya memiliki CCTV bagi para pelaku usaha. Lebih lanjut, suami Sarwenda itu tak bisa memaklumi kejadian pencurian di toko kue miliknya itu. Sebab sebelum toko miliknya dibobol maling, sudah ada beberapa kejadian sama yang pernah terjadi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!